Intro Karena mereka main mulut, kita balas pakai mulut Mereka balas pakai dalil, kita balas pakai dalil Bukan untuk mengalahkan mereka Tapi niatnya untuk mengenangkan hati kita dalam beramah Satu kali, datang seseorang ke rumah Dulu saya tinggal di pesantren Di rumah, rumah untuk ustaz, untuk pengabdi Tiba-tiba ada yang datang Nanyain konfermasi, itu hadis yasinat, itu hadisnya to'i Nah, hadis to'i, kata mereka gitu ya Anggaplah hadis yasinat, hadisnya to'i Siapa yang mendo'i-kannya? Sheikh al-Badi namanya pak Jadi ada, hadis itu disebut so'i Yang kedua disebut hasan, bagus Yang ketiga disebut to'i Nah, ini untuk mulang-mulang aja Yang so'i hasan boleh dipakai Yang go'if, ada yang boleh dipakai atau enggak Bagi salafi, semua yang go'if gak boleh dipakai Bagi salafi ini ya Dalam ibadah gak boleh dipakai Apa dari? Dalam apa? Tidak Saya kasih pertanyaan Ini baca gak kitab Tauhid Muhammad bin Abdul Wahab Pendiri Wahab Biar disitu ada hadis-hadis do'if Dipakai untuk akidah Kalau pakai hadis do'if untuk bayasinat Masa gak boleh? Sedangkan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Pakai hadis do'if untuk akidah Dan itu diakui oleh to'umuk salafi Namanya Mustafa al-Adawi Al-Adawi berkini dia orang Orang India Tapi bahasa Arabnya fahse Keilumannya melewati orang Saudi kebanyakan Dia salafi juga Mustafa al-Adawi ini Kemudian diserang Dikuli oleh orang-orang wahabi Karena berani mengkritisi Kitab imamnya Jadi mereka biar ini Kita nonton-nonton aja Mereka tekeran dua Jadi gak perlulah kita Menolak-nolak mereka Cukuplah mereka Nolak mereka Jadi saya tanya balik Kalau di dalam akidah aja Imam memakai Masa kami dalam ibadah-ibadah Fatoh ilul amal Gak boleh Bingung juga Pak dia Udah mulai ragu Bersalafi Jadi saya ini virus nih Pak Bikin ragu mereka Tapi bagi Bapak Ibu Gini saya ini vaksin Insya Allah amin Niat kita cuma satu Semoga Allah beritahu Kita pernah Mal itu tenang Jangan lagi Yasinan masih mikir Ini bid'ah ya Udah nyampe Tahlil masih mikir Ini bid'ah ya Nah itu kalau kita Pakai imam mereka Sekarang pakai imam kita aja deh Yang meriwayatkan hadis Ikhrabu Yasin Ala mautakum Bacalah Yasin Terhadap orang yang mautak Yang akan mati Masih itu berarti Yang Sakaratul maut Yang telah meninggal Berarti tiga Yang akan mati Sakaratul maut Atau yang sudah meninggal Dibacakan surat Yasin Ini riwayat Imam Abu Dawud Imam Ibnu Majah Dan ketemu juga Dalam beri Ibnu Hibban Al-Hakim Dan lain-lain Imam Ibnu Hibban Naruh di kitab Yang dikasih Judul Sohji Imam Abu Dawud Naruh di kitab Sunan Abi Dawud Dan dia tidak beri komentar Abu Dawud Kalau tidak beri komentar Berarti hadisnya Bagus Istilah zaman itu Belum ada Hassan Istilahnya Sohli Wa ma shakat Tuhan hu Fa'u wa sohli Hadis Kalau Imam Abu Dawud Tidak komentar Maka hadisnya bagus Berarti hadisnya Sinan bagus gak Pak? Bagus Ini kayaknya Karena Pak Seris Baik Imam Ibnu Hibban Ini nulis kitab Judulnya Sohli Hibban Naro Hadis itu Dan beliau Menilainya Sohli Berarti minimal Dari dua Imam yang Maka hadis ini Bagus Bener ya? Kalau ada Imam dulu Bila Sohli Imam sekarang Bila Tidak Sohli Kita ikut yang mana? Yang dulu aja ya? Kenapa? Katanya ikut Salaf Imam Abu Dawud Imam Salaf Sezaman dengan Bukhari Sepengajian dengan Imam Bukhari Bedanya umurnya Agar lebih panjang aja Dari Imam Bukhari Imam Abu Dawud Imam Salaf Tidak mempermasalahkan Hadisnya Sinan Jadi kira-kira Kita baca Yasin gak? Tetap baca Baca Yasin Ustaz Bukan itu doang Abis bayasin Kok pakai-pakai Baca Al-Qatihah Al-Flamim Aib Mursi Amal Rasul Ini kan Nabi kan gak pernah begini Nah Nabi gak pernah lakukan Nah ini gaya Mereka nih Mereka ini Kalau gak tahu Bila gak ada Nah ini Pembohongan baru Atas nama Rasulullah Jadi kebohongan Atas nama Nabi itu Dua Menambah-nambahkan Dan mengurang-urangi Nabi Gak pernah Melarang Dia bilang Nabi melarang Nabi tidak melakukan Belum tentu Itu tidak ada Lihat dulu Sahabat Nabi Adakah riwayat Yang menyebutkan Kalau kita Mengubur Atau mendoakan Orang mati Baca Fatihah Baca Aliflamim Baca 5 ayat pertama Ayat kursi Amal Rasul Kul-kul-kul Ada Ada Yang meriwayatkan Itu imamnya sendiri Yaitu Ibnu Qayyim Dikumpulkan oleh Ibnu Qayyim Riwayat Riwayat dari Lalikai Riwayat dari Ibnu Wahi Riwayat Banyak sekali Bahwa Ibnu Umar Sebelum Wafat Berpesan Apa pesan beliau Kalau saya mati Bacakan kepada saya Dan itu dikubur Banyak Kurang dikubur Bayangkan Al-Fatihah Aliflamim Sampai 5 ayat terakhir Ayat kursi Dan seterusnya Ini pesan siapa? Sahabat Ibnu Umar Ibn Umar Sahabat Bukan Anak Beri Umar Namanya Abu Amin Umar Maka Amalan Yasinah Lalu Kataman Dimulai Al-Fatihah 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 Kalau emang malu Wah saya gak mau jadi NU Eh sudah Ini liat di riwayat Bukan NU yang Beriwatkan Berarti ini hadis Sudah ada Sebelum NU lahir Bener gak? Terus kenapa NU yang di Disalah selain masalah Yasinah Masalah Kataman Orang NU itu Cuma menikmati Fasilitas Yang sudah Ditulis oleh Para bulamah Dipakai oleh mereka Jadi kadang-kadang Mereka itu Oh saya bukan NU Saya gak mau Yasinah Belum gak ada usahnya Yasinah Itu apa? NU NU itu Cuma yang melestarikan Amalan itu Itu aja bedanya Riwayat Ini ada Dalam Kitab-Kitab Hadis Orang Kalau Kataman Baca Apalagi itu Subhanallah Amin Subhanallah Amin Itu ada Hadisnya gak Nyuruh begitu Ada gak? Banyak Quran aja Banyak Jadi kalau Baca Subhanallah Amin Amin Pasti orang Yang Kalau Gitu Banyak Orang Yang Di Mesir Jadi Bapak Ibu Kadang-kadang Sebagian Orang Diluar Sentimen Ini Yang Gak Bener Ini Yang Bener Kalau Kita Menilai Satu Amalan Jangan Karena Suatu Organik Saya Mau Nanya Kalau Kirim Tateha Nyampe Nggak Nyampe Nggak 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 Santri Tulen Antum Santri Bukan 100% 1000% Nggak Tuh Tuh Masya Allah Mutafsil Sanatnya Ke Mbak Hasif Ini Alhamdulillah Irohbel Alhamdulillah Ini Juga Sanat Pakai Mbak Hasif Guru Saya Syek Syekh Ali Mustafa Yaku Khatam Kitab-Kitab Fikih Dan Hadis Dari Syekh Shansuri Badawi Kemudian Mbak Idris Kamadi Mereka Berdua Ini Murid Langsung Dari Hadrat Syekh Khashib Alhamdulillah Bapak Kalau Pergi Ke Mesir Ke Yaman Itu Orang Hadrat Dan Itu Bukan Edu Disini Yang Melestarikan Mahab Nabi Amalan Amalan Seperti Itu Ulama Nahdi Makanya Saya Walaupun Masuk Organisasi Edu Saya Sangat Mendukung Amalan Itu Kenapa Kalau Enggak Edu Siapa Lagi Yang Melestarikan Mahab Dia Punya Tugas Lain Bikin Rumah Sakit Yang Gede Gede Bikin Uniflutopsi Mana Mana Edu Kan Baru Buat Bener Unu Unisma Baru Buat Setainu Mahab Dia Udah Di Mana Mana Jadi Beri Bagi Tugas Saja Berkat Di Masyarakat NU Berkat Di Kampus Habirlah Mohamad Walaupun Kita Buka Tuh Dada Dosen Mohamad Dia Dalamnya Ijo Jumlah Ijo Kayak Jumlah Saya Persis Jumlah Jumlah Jumlah